Beberapa hari ini, rumor ex-pemain timnas sekaligus mantan pemain 3 kali terbaik Liga Indonesia, Boa Solosa, dirumorkan akan bergabung dengan Persipura di putaran kedua Liga 2 nanti. Hal itu terlihat dari postingan sang manajer Persipura lewat unggahan Instagram pribadinya, Jumat 23 September 2022 kemarin. Di sana dia menyebutkan sambil berharap agar Boas bisa bergabung dengan tim Persipura di putaran kedua. Sama dengan manajer, Ricky Nelson selaku head coach Persipura juga membenarkan hal tersebut. Bahkan dia menunturkan kalau peluang Boa Solosa comeback ke Persipura sangat besar. Kabar itu pun membuat manajemen PSS Sleman buka suara. Andi Wardana selaku direktur utama PSS Sleman membeberkan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi antara manajemen PSS Sleman, pemain, dan manajemen Persipura akan hal tersebut. Dia menunturkan sedikit kaget akan kabar yang beredar di luar. Apalagi memang sang manajer Persipura juga sempat memposting kabar tersebut di laman Instagram resminya. Dia menyayangkan sebenarnya kejadian itu. Dan dia paham betul kalau Boas sejatinya masih terikat kontrak dengan PSS Sleman sampai akhir musim ini. Dan dia juga yakin kalau Boas sebagai pemain profesional juga pasti bisa menghargai kontrak tersebut. Kalau opini dari saya, PSS Sleman gak salah sih buat pernyataan seperti itu. Boas ataupun Todd Rivaldovere jika ingin gabung dengan Persipura harus ada pembicaraan juga. Tapi memang kemarin hanya sebatas kunjungan boci saja ke Mas Persipura. Tapi dari postingan manajer yang mandenas, memang kita seolah berpikir kalau itu sudah hampir terjadi. Tapi semoga saja manajemen Persipura dan pemain yang akan bergabung ada komunikasi dengan manajemen PSS Sleman secepatnya. Agar rumor yang berkembang di luar tidak semakin liar. Karena untuk saat ini, opsi yang paling memungkinkan untuk memulangkan legenda Persipura itu adalah dengan status pinjaman. Itu pun kalau PSS Sleman menerima tawaran tersebut. Intinya kita doakan sajalah yang terbaik untuk kedepannya.